Halo anak-anak, kita berjumpa lagi ya, kita menggambar lagi yuk. Kali ini kita akan menggambar kendaraan udara ya, menggambar pesawat terbang, pesawat angkut ya. Kalau tempoh hari kita sudah menggambar laut, darat, sekarang kita udara. Oke, siap anak-anak, siapkan dulu alat-alatnya. Oke, kalau sudah, sebelum memulai, ingat tekan tombol subscribe, supaya kegiatan menggambar kita mudah diambil ya, dilihat dari Youtube. Oke, selamat mempersiapkan alat-alatnya, Bapak juga ingin mempersiapkan. Oke, yuk kita siapkan. Ya, kali ini kita mau menggambar pesawat terbang ya, pesawat terbangnya kita gambar yang besar nih. Jadi, membuatnya satu halaman penuh aja deh ya, satu halaman penuh, kita gambar. Dari mulai bagian kepalanya dulu tadi ya. Oke, mulai dari sini nih. Kepalanya dulu, terus ini diteruskan dengan badan bagian atas ya. Luruskan itu sampai habis. Nah, nggak bisa lurus ya. Oke, kalau sudah, sekarang bagian bawahnya. Ini. Kira-kira sampai sini ya, sampai sini. Kemudian, ini kita buat melengkong di atas dulu, supaya kita nanti nggak menghapus ya. Nah, ini kayak gini. Ini untuk sayap. Dan ikan ini kira-kira sampai mana ya, sampai sini nih. Ini bagian kelasan yang di bawah. Kayak kayak gitu ya. Pesawat going nih. Terus ini juga dibuat kayak gitu. Kira-kira, Gini ya. Terus ini bagian pantatnya. Jadi bentuknya seperti ini. Tadi harusnya lurus nih ya. Bagi-bagi lurus. Oke. Kalau sudah, kita buat sayapnya. Sayap bagian depan ke arah sini. Oke. Lebar ya, segitu ya. Terus ini juga. Makin keser, makin kecil. Ini juga dibuat yang lurus nih. Kalau tadi kurang lurus, juga yang lurus. Ya. Kayak gitu. Sekarang, yang bagian kanannya. Ini. Kira-kira gitu ya. Oke. Ini ya. Jadi, sayapnya kayak gitu. Nah, sekarang, ekornya, ekor bagian dari sini nih. Ekor. Kira-kira begini. Nah. Ini kesono. Nah. Coba petang kan. Pesawatnya. Sekarang ini, bagian sayap belakang. Nah. Oh, di sini aja kelihatan sedikit aja nih. Nah. Kayak gitu ya. Jadi, di bentuknya seperti ini pesawatnya. Oke. Terus, ditambah, ini engine-nya nih. Mesinnya. Biasanya ada di sayap ya. Mesinnya. Di sini juga begitu. Maju. Ini, kira-kira bentuknya. Mesinnya. Nah. 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 Ini ya. Ini. Mesinnya-mesinnya ini berat sekali nih. Kalau pesawat besar, satu mesin aja sudah 11 ton ya. Ini pesawat yang besar nih. Oke. Pesawatnya sudah jadi. Ini ya. Jadi, sekarang, kita buat jendela-jendelanya. Dari mana sini? jendela di depan ini. Jendela ya. Ini untuk pilotnya. Kemudian, biasanya ada tempat di itu masuk. Nah, tempat masuknya, kalau nggak berganti itu ada empat. Ada empat nih. Oke ya. Empatnya besar, ada empat. Oke ya. Terus kita hubungkan nih. Nah, biasanya untuk membedakan warna bawah matas ada garis yang ini. Bambang ini. Nah, kayak gini. Tindak polos banget ya. Sampai sini. Dua. Begitu ya. Dua. Macam gini. Ya. Oke. ya begini. Nah, udah ketauan kan itu? Terus, biasanya, sini agak tebal-tebalannya dibuat kayak gini. Sampai kecoroni, harus lurus nih. Ya, terus, untuk naik turun itu, ini ada dibuka nih. Naik turun ini dibuka. Ini bisa dipakai untuk naik turun itu ya. Oke. Sini belakang, biasanya ada juga, tapi nggak, kalau ada kecil. Terus dikasih bendera, gitu ya. Boleh. Kalau mau dikasih nama, boleh. Sekarang, jendela-jendela tempat duduk, kita buat di sini. Jendela-jendela, gini tidak. Ya, cuma, nanti, kan. Ya, ini kelihatan kecil, bener-bener ya. Skipat juga boleh. kayak gitu. Ini jendela-jendela, tempat, duduknya ya. Tuh. Ini sampai sini juga. Ya. Ya, misalnya seperti itu. Ini pesawat bueng ya. Bueng yang besar sekali muatnya, bisa beratus-ratus ini. Bahkan ada yang jumbo jet itu, ada kepalanya yang nongol di depan sini. Di atas ya. Jadi tingkat. Oke. Ini karena terbang di udara, kita buatlah awan-awan. Di sini nih, tempat yang kosong dikasih awan nih. Nah. Biar kelihatan nggak sepi, ya. Ya awannya biasa nggak boleh di, tapi buat kayak gini aja deh. Satu, buat dua. Satu aja. yang di bawah juga dibuat. Nih. Di bawah dibuat. Oke. Ini. Ya. Sekarang pasti sudah banyak yang naik pesawat terbang, pasti akan tahu pesawat terbang itu kayak apa yang bagus, terus yang gede yang ini ada merek Garuda, ada Batik, ada yang luar negeri, itu ada Kantas, ada Pak LM, Jepang itu Jal, ada Mas itu Malaysia, terus ada Thai, itu Thailand, ya. Ya. Sudah, begitu aja. Oke. Ini gambarnya sudah, sudah jadi. Jadi ini terbang di angkasa. Sekarang tinggal kita beri warna, ya. Beri warna. Saya pengen memberi warna pesawat ini dengan warna biru, ya. Biru muda dengan biru tua. Eh, biru muda dan agak muda, ya. Ini, kayak gini nih. Yang bawah pakai ini nih. Gini. Yang di atas ini tentu nggak ya. Ya. Oke. Oke. Ini yang bawah. Oh, disini dikasih ini dulu nih. Biasanya ini ya. Kalau pesawat yang besar ini bisa dibuka nih. Ya gitu ya. Oke. Kita warnai dengan warna yang tua dulu. Tua ada di bawah, ya. Ini kira-kira. Sampai ke sana. Tapi kalau anak-anak mau pakai warna lain silahkan ya. Jadi, ini warna hanya contoh saja. Kalau misalnya kongkong itu warnanya agak hijau apa namanya, toska ya. Ijo toska. Apa namanya. Ada Australia, ada KLM itu juga juga hijau. Kalau Indonesia kan banyak kan merah dan putih ada ya. Misalnya selayan, itu merah ya. Batik juga. Batiknya gitu. Oke. Ya. Ini bawah. Karang disini juga kasih. Apa sih. Separuh. Tiba yang digradasi gitu. Separuh. Disini ya. Nah. Ya. Begitu. Oke. sekarang yang diatasnya boleh di pakai yang muda nih ya. Jadi ini yang digradasi Itu ya. Oke. Bagus. Sekarang. Misalnya disini modifikasi yang agak muda-muda gitu juga boleh. Garis ini. Ya. Garis. Ini garis juga. Oke ya. Terus sekarang yang diatas yang pakai ini tadi nih. Yang pakai muda ya. Nah. Nampak nih. Beda kan. Jadi yang diatas lebih muda. Oke. Yang penting warnanya halus. Ya. Pelan-pelan aja. Warnanya yang penting rata ya. Yang penting halus itu. membuat dilihatnya juga enak. Warna boleh beda dengan disini ya. Boleh beda. Oke. Sekarang saya mulai dari apa namanya wing. Wing atau sayap ya. Sayapnya saya buat yang di bagian ini agak aneh buah-bu aja deh ya. Buah-bu. Buah-buah tua gitu ya. Buah-buah yang bagian depan kayak gitu. Ini bagian depan buah-buah sini juga. Buah-buah gitu ya. abu-abu dua sini di depan. Tambahkan humpung megang yang abu-abu semua pakai dulu abu-abu gitu ya. Bagus. Baru sekarang yang di belakang abu-abu muda. kelihatan gradasinya nih. Nah ini garisnya agak ketutup sedikit enggak apa-apa karena kan ini kadang-kadang enggak begitu kelihatan ya. Padahal sebetulnya pesawat itu bisa naik turun karena ini nih sayap yang di samping ini di belakang itu bisa diatur untuk naik dan turun pesawat. Oke. pesawatnya kan udah jadi tuh. Ya. Terus mungkin abu-abunya yang tua tadi disini juga boleh nih di tempat kaca kaca-kaca itu dibuat pakai abu-abu aja. Tapi ada juga yang serupa dengan badan pesawat tapi enggak apa-apa. Ya. Ini mau dibuat ini biunya tua banget sini boleh nih yang tengah nih. Boleh dunia dua tengah. Nah. Jadi untuk membedakan bagian atas sama bagian bawah ya. Biasanya pesawat itu ini terang-terang. Oke. Sekarang kita buat engine-nya. Ini engine. Ini engine ini yang membuat pesawat bisa jalan musimnya ini yang beracet awi itu disini pakai oke. 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 Sekarang kalau saya mau buat dulu bendera merah putih dulu. Nah. Pesawatnya sudah jadi anak-anak ya. Kalau belum rapi tinggal dihalusin gitu ya. Dihaluskan supaya saya rapi. Nah. Warnanya boleh tidak sama dengan Bapak. Oke. sekarang saya mulai dengan sebelum langitnya ini dulu nih apa namanya awan ya. Awannya bagian bawah saya kasih warna dua gitu ya. Apa ada di atas ya. Tuhan ini semua yang bawah warna dua yang atas sekarang aku waktunya yang mudah punya. Nah. Ini ketahuan. Jadi modal kayak gradasi ini ya. Oke. Saya anak-anak ya. Bisa kan ya. Pasti bisa. Ini rodanya tidak kelihatan karena rodanya biasanya secara otomatis begitu pesawat terbang naik rodanya masuk lagi ke badan pesawat ya. Oke. Nah. Ya. Ini abu. Uang abu muda. Tinggal meretain aja kok. Gitu ya. Nah. Kalau sudah jadi semacam ini sudah lengkap pewarnaan bendanya ya. Ini kan perahu pesawat terus awan termasuk benda ya. Nah. Nanti bendanya akan berganti langit. Sekarang langitnya mau apa? Nah. Kalau ini dibuat warna biru mungkin langitnya jangan biru deh. Nah. Kita buat warna sore hari. Ya. Buat warnanya mulai dari atas misalnya kita buat garis-garis kayak gini boleh nih. Ya. Nah. Kayak gitu. Nanti dibawahnya dibuat oranye yang lebih mudah kayak gini hanya untuk membedakan aja gue yang paling mudah. Saya ambil contoh. Sekarang saya mau memwarnai yang paling atas nih ya. Yang paling atas. Ini nah misalnya dari sini sampai ke sini ini orang ini ya. Kalau bisa hanya kesono ya. Nah. Ini orang ini itu ya. Ini orang ini sampai kesono terus dibawahnya kita warnai orang yang lebih mudah. Nah ini lebih mudah ini kan. Ditimpakan begitu nanti akan menjadi tidak ada garisnya. Kalau mau misalnya warnanya langitnya warna apa ya. Terpasa pengen warna biru ya boleh saja. Tapi kalau warnanya langit biru pesawatnya jangan biru dong. Jadi nggak kelihatan ya. Nah ini kan udah berbeda nih. Ya. Mudah tua menjadi mudah ya. Yang untuk meratakan yang mudah. Yang paling bawah kita gunakan oran yang ini. Kalau mau dibuat tambahin kuning lagi juga boleh. Ini kan makin beda lagi kan. Tuh ya. Nah ini. Jadi ini gradasi yang kita buat ya. Kalau misalnya mau dibuat apa berbeda-beda langitnya seperti langit senja yang benar yang ada mendung-mendung ada pengaruh sinar matahari juga boleh. Jadi ini ada tiga warna langitnya ya. Tapi dibuat gradasi dari yang paling tua di atas semakin mudah makin mudah gitu ya. Itu supaya gambarnya menjadi gelas bagus. ini makin tua ya. Dibuat dari yang tua dulu ya. Yang tua jangan yang muda kalau muda nanti membuat gradasnya agak susah ya. Jadi ini tua dulu ditimpa yang muda nanti yang walaupun sudah tua bisa dirapikan dengan yang muda kayak gitu ya. Nah ini terus baru yang paling muda nanti kejadiannya langitnya akan seperti gradasinya jadi beda ya. Yang penting kita platen ya. Platen warnanya nggak dosen kalau capek berhenti dirahat dulu ya. Karena ini gambarnya kan gede nih ya. Tapi yang bapak penting kan kalian membuat bentuknya harus benar ya. Jadi membuat bentuknya benar. bentuknya benar gambarnya pasti akan menarik kalau jadi sempurna ya. Nah kayak gini. Jadi ini diteruskan satu kesono nih. Giatan ya kayak gitu ya. Oke. Jadi kalian harus telaten ya. Diwarnai mau dibuat koyok garis-garis itu juga boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke. Tetapi kalau mau gradasi satu warna saja juga tidak apa-apa. Oke. Nah. Pak guru sudah mencoba mewarnainya dengan Sampurna kayak gini warnanya. Ya. Bukan. Jadi tadi yang paling tua di atas terus yang agak muda di tengah itu misalnya dua warna juga boleh. Kalau mau tiga warna juga boleh. Kalau sudah jadi gambar semacam ini diperiksa ulang yang tadi ketutup oleh pewarnaan garisnya kita buat apa namanya garis itu menjadi teges kembali ya. Menjadi terang kembali supaya gambarnya bagus ya. Diterangkan lagi supaya dijelasin di karungin jelannya ya. Nah. Ini pesawat udara pesawat angkut buing ini ya atau air bus gitu ya yang sekarang kita pakai DC9 DC10 gitu ya DC8 nah ini oke anak-anak lakukan dengan sangat hati-hati mewarnainya warna tidak harus sama seperti ini kalian boleh membuat warna sendiri ya ini bisa pas 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 semakin panjang itu semakin banyak muatnya ya ya oke bisa kan ya oke sekarang perhatikan baik-baik warna-warna yang belum rapi dirapikan ingat jangan diserahkan diserahkan kepada buk-buru kalau gambarnya belum selesai jangan buru-buru ya dan harus diwarnai seluruh permukaan oke ya ya oke anak-anak selamat bekerja istirahat kalau capek hatinya harus yang gembira dan kalian harus telaten selamat bekerja Tuhan memberkati salam sehat sampai jumpa di lain kesempatan amin ya kita lihat selamat menikmati